Keluarga ini sangat kaya, banyak uang sampai harus guna penyedot debu menyedot uang. Dalam rumah ada sebuah gudang untuk simpan uang. Setiap kali transportasi, harus guna mobil truk. Kalau uang jatuh keluar juga tidak peduli. Hanya 1 dolar saja. Mengapa mereka kaya? Yang pertama, kita harus mulai dari ayah bernama Vincenzo. Dari sejak kecil, Vincenzo sangat nakal, nama panggilan dia pergi tanpa melihat. Jadi setiap hari dia selalu menabrak orang lain. Hari ini, orang tua mau selamat hari cinta. Vincenzo minta bantu orang tua bantu untuk kirim barang, tetapi baru naik sepeda saja, 1 detik sudah. Anak ini karakter sangat baik. Vincenzo naik sepeda selama 1 hari. Akhirnya juga sampai orang yang dapat. Dia masuk rumah, melihat ada fonograf, Vincenzo coba buka. Akhirnya, 2 ekor kamping datang, bibi mereka mau mendengar musik. Ketika pemilik rumah mendengar musik, dia juga datang. Orang terima barang dari Vincenzo. Tetapi dia tidak perhatian jalan lagi, langsung jatuh, narkoba di dalam kotak, jatuh keluar. 2 kamping cepat makan. Wah, sahabat, makan ini enak banget ya. Pemilik melihat rahasia itu ditemukan, cepat ambil pistol untuk membunuh Vincenzo. Karena terlalu cepat, dia letakkan jari tangan di laras pistol. Hilang satu jari tangan. Orang ini sangat jahat, diam saja tetapi ambil jari tangan untuk peluru. Vincenzo sudah melihat. Terima kasih ya pak. Kemudian langsung naik sepeda untuk lari. Pemilik dengan cepat, ikut ke gerbang dan tembak lagi, tetapi tembak pohon. Kemudian, di kota mengadakan upacara, Vincenzo dan orang tua sedang bermain sangat senang. Pria tadi datang lagi. Saat ayah mengangkat Vincenzo ke udara, dia cepat menembak. Dampaknya bukan Vincenzo, orang ditembak adalah ayah. Melihat suami tiba-tiba jatuh, istri pikir mungkin dia mabuk. Anda mabuk lagi. Jangan minum lagi. Sebenarnya, ayah tidak meninggal, tetapi akhirnya marah sampai mati. Semua orang mulai takut, menginjak wajah ayah, dan berlari. Pada saat ini, pria itu mau tangkap berdua orang, tetapi seorang baik sudah selamat Vincenzo. Untuk dia itu tidak ketahuan, orang ini memasukkan dia ke dalam perut keledai itu. Tahan nafas terlama. Pada saat ini, muka keledai memiliki tiga ekspresi. Selanjutnya, Vincenzo diantar ke pelabuhan, siap antar dia ke Amerika. Tidak beruntung, mereka ketinggalan kapal laut, Vincenzo langsung melompat ke laut, berenang dengan kapal. Dia berenang selama satu tahun, akhirnya juga sampai Amerika. Dia masih sehat, di badan ada jaring ikan, mungkin dia ada banyak makanan. Baru datang saja, Vincenzo melihat seorang gadis diculik. Vincenzo sangat baik, cepat mencegah. Vincenzo bertanya. Ayam jago berdiri di atap rumah bertelur. Jadi telur jatuh kemana? Anak itu jawab arah kanan juga salah, arah kiri juga salah. Vincenzo berkata. Ayam jago tidak bisa bertelur. Abis kata, dia tidak tahu melalukan apa. Ayo, baca banyak buku deh. Kemudian, Vincenzo bisa selamat gadis itu. Setelah dewasa bersama, dia melahirkan dua anak laki-laki, satu bernama Joy, satu bernama Antoni. Tetapi kondisi ekonomi tidak bagus. Vincenzo bekerja di toko mesin pres minyak, tetapi satu hari hanya pres setengah botol. Jadi uangnya juga setengah. Pulang rumah, karena dia mau mengadakan pesta ulang tahun untuk anak sulung. Dia masak kentang rebus sepatu kulit sapi. Hadiah adalah seekor tikus. Sangat miskin. Pada saat ini, preman lokal datang untuk ambil uang. Vincenzo berbohong tidak ada uang, tetapi anak sulung sangat bodoh. Ayah, bukan uang dilemarin. Terima kasih, terima kasih. Hari berikutnya, saat anak bungsu sedang beli bunga, preman lokal datang lagi, dia mencuri uang dari anak. Tetapi Antoni sangat nakal, langsung cipratan air ke mereka dan berlari. Karena dia masih kecil, tidak bisa cepat. Berlari, lari. Sangat bagus. Hanya mendengar teriakan orang di belakang. Antoni lari untuk cari ayah, tetapi preman sudah datang. Melihat mereka ambil pistol, Vincenzo berbohong lagi. Kemudian dia bertanya, sebuah kereta api dengan kecepatan 40 km per jam, sebuah kereta api lain dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi kereta api mana akan datang ke taman laut dulu? Hasilnya, anak sulung tidak bodoh lagi. Ayah, bukan taman laut 30 tahun lagi baru ada ya? Perman tahu ditipu, langsung menembak. Vincenzo lebih cepat, langsung memukul dia. Kemudian, preman ambil pisau dan dia ambil cabang bunga kering. Hasilnya Vincenzo membunuh dia dengan cabang bunga. Pada saat ini, Vincenzo jadi kepala kelompok preman. Sangat cepat, Vincenzo sudah tua, dia terpaksa membiarkan seorang anak mewarisi takhta. Anak sulung bernama Joey sangat bodoh, jadi posisi ini pasti untuk Antoni. Mafia sangat kaya. Mereka buka satu bar, semua toko lain gunakan botol air untuk menyimpan alkohol, tetapi toko ini guna botol alkohol untuk menyimpan air. Buka restoran, makanan sisa orang lain, dia ambil menjadi makanan baru. Sampai berenang juga tidak perlu air, satu tahun tidak tahu mereka bisa hemat berapa uang. Berdasarkan berbisnis itu, Antoni sukses mewarisi posisi ayah. Tetapi belum lama, ada orang mau membunuh ayah. Hanya melihat seorang pria tinggi, dan pria pendek, langsung menembak ayah. Karena guna peredam, semua orang pikir dia sedang menari orkestra trompet. Joey duduk di sebelah, mungkin ada yang salah. Kemudian langsung tembak pria tinggi, dan pria pendek. Bagus, berani membunuh ayah saya. Ketika melihat ayah jatuh, Antoni cepat berlari, kecepatannya lebih cepat dari juara pelari. Kemudian, dia ambil air dan bantal tidur, sukses untuk selamat ayah. Meskipun ditempak, tetapi kepala oke jadi oke. Kemudian Antoni memutuskan untuk menyelesaikan semua. Melihat dua orang yang duduk di restoran, dia masuk toilet untuk ambil pistol. Lalu mengarahkan pistol ke mereka. Satu orang ditempak masih semangat untuk makan, kalau meninggal harus jadi hantu kenyang. Kemudian, karena mau berkembang ekonomi, Antoni panggil kakak lelaki. Minta dia ke kasino untuk tangkap orang. Tetapi Joey sangat bodoh, tidak tahu siapa, dia langsung membius semua orang di kasino. Slogan dia lebih baik membunuh kesalahan daripada ketinggalan. Baru dapat uang untuk beli lotre, Antoni sangat marah. Pada saat ini, dia bertemu dengan gadis yang mendukung dia dari sejak kecil. Sekarang dia adalah presiden, sangat kaya dan kuat. Mereka bertemu, Antoni mengantar satu anak lelaki, berkata anak mereka. Tidak terduga, otak gadis ini juga rusak, langsung percaya. Saya memang benar-benar belum pernah mengalami peristiwa aneh seperti ini. Akhirnya, Antoni menikah dengan istri presiden. Mulai dari sejak itu, semua jadi baik. Oke, film hari ini sudah selesai. Film ini bernama...